hai oke teman-teman assalamualaikum langsung saja ya kalian buka akun Facebook untuk proses banding nama tahap pertama disini saya menggunakan akun indo ya teman-teman jadi bukan akun luar otomatis teman masih sedikit dan Facebook ini saya buat kurang lebih sudah satu minggu nan untuk proses pertama terlebih dahulu kita pergi ke pengaturan ubah nama dan pastikan disini Facebook masih bisa ganti nama untuk nama Facebook usahakan kalian gunakan seperti nama-nama Facebook Bangladesh tapi kalau ingin memakai nama Indonesia enggak papa juga mungkin nanti pengaruhnya di lama peninjauan oke di sini kita sudah ubah nama Facebooknya selanjutnya kalian lock out dulu ya karena ini masih menggunakan Facebook let kemudian kalian login Facebook tadi ya menggunakan browser Google Chrome oke sudah masuk kalian klik garis tiga pojok atas disini Scroll ke bawah dan klik paling bawah yaitu bahasa kemudian kalian ubah ke bahasa Inggris Oke jika sudah kembali ke profil Facebook dan disini kalian harus ingat ya untuk nama dan tanggal lahir Facebook ini selanjutnya kalian hapus tab Chrome dan tab Facebook let kemudian kita aktifkan VPN nah disini saya menggunakan HMA VPN dan bagi yang belum tahu cara menggunakan HMA VPN secara free kalian bisa cek di channel FG Riga selanjutnya kita pilih lokasi dan kalian pilih server negara Bangladesh nanti kalian juga bisa set jadi pencarian kemudian kalian tunggu sampai VPN terhubung atau aktif Oke ya sudah aktif atau sudah on lalu kalian buka lagi Facebook tadi yang ada di Google Chrome Oke setelah itu kita cek ya sesi masuknya kalian klik aja garis tiga kita pojok atas ya Scroll ke bawah klik setting kemudian klik security and login Oke ya VPN normal tidak bocor masuk ke Dakar Bangladesh selanjutnya kalian keluarkan sesi yang lain khususnya sesi masuk Indonesia karena untuk banding dari IP Indonesia untuk saat ini memang susah ya untuk ditinjau atau bahkan lama ditinjau nya penyebabnya apa mungkin memang kebijakan dari Facebook ya Oke kita lanjutkan lagi di sini kalian log out dulu kemudian kembali login nah disini kalian hapus ya tab Facebook dan kalian tambah tab baru lalu set di pencarian kalian tulis aja ID card PW nah kalian klik ya website website ID card.pw Oke ya ini adalah website untuk membuat ID card luar negeri nah disini Scroll bawah dan kalian pilih aja yang Bangladesh smartphone selanjutnya tinggal kalian isi data ini sesuai dengan data Facebook tadi pertama kita isi dulu your name English jadi nama Facebook tadi kemudian your name Bangla jadi disini kalian tambah tab baru dan cari Google Translate untuk bahasa Indonesia kita ubah ke bahasa Bengali Oke tinggal kalian tulis nama Facebook tadi kemudian kalian lihat hasil translate Bengali kayak seperti ini kalian salin dan tempelkan ya di your name Bangla kemudian father name Bangla ya misalkan aja kita tulis MD kan Umar lalu salin hasil translate nya dan tempelkan di father name Bangla kemudian mother name Bangla jadi nama ibu Bangladesh ya contohnya semisal disini Samera Khatun oke salin dan translate nya lalu kalian tempelkan di kolom mother name Bangla kemudian untuk tanggal lah kalian isi sesuai data Facebook lalu untuk your signature ini adalah tanda tangan elektronik kalian isi aja nama Facebooknya tadi lalu untuk bawahnya adalah nih kartu jadi kalian buat aja 10 digit nomor kemudian dan unggah foto wajah jika sudah kalian klik aja klik card nah ID card sudah jadi ya Nah seperti ini hasilnya jika sudah kalian download kemudian periksa lagi ya VPN nya disini jangan sampai terputus jika terputus kalian hubungkan kembali selanjutnya kalian hapus tab Chrome kemudian kalian buka lagi Google Chrome nya dan buka lagi Facebooknya melalui embasik ya biar koneksi lebih ringan perhatikan disini memang sengaja ya saya tahan Facebook ini agak lama di VPN supaya Facebook benar-benar melekat di IP Bangladesh Oke sudah masuk ke beranda Facebook kita cek lagi di sesi masuk untuk memastikan VPN atau IP tidak bocor Oke masih masuk di Dhaka Bangladesh selanjutnya kita ke tahap banding nama jadi kalian pergi ke pengaturan ubah nama Oke ya di sini kalian klik aja land more kemudian di sini Scroll ke bawah klik form to request nah kita sudah dibawa ke kolom formulir banding nama kita langsung isi aja nama depan tulis nama depan huruf paling depan kecil belakangnya besar semua kolom tengah kosongin kemudian kolom tiga tulis nama belakang huruf paling depan kecil belakangnya tambahin STTS TTS kemudian lanjutin dengan Facebook dan Facebook huruf besar semua Oke ya seperti ini jika sudah Scroll ke bawah untuk alasan di sini kalian pilih legal name change kemudian pilih foto adalah ID card yang sudah dibuat tadi jika sudah klik send atau kirim Oke ya banding sudah terkirim kalian cek lagi di support inbox atau pesan masuk dukungan dan ini adalah laporan dari banding tadi selanjutnya tinggal tunggu aja sampai Facebook update nama nanti kalian bisa cek ya di email ataupun bisa dilihat lewat Facebook let sambil menunggu di sini kalian log out dulu akunnya dan kalian bisa ofkan VPN nya khusus untuk akun Facebook yang baru dibuat dan prosesnya seperti tadi balasan bisa satu menit yaitu bisa update nama Nah kalau Facebook ini berapa menit kita coba cek dan ini coba kita login karena saya sudah mendapatkan email masuk Oke teman-teman Facebook sudah update nama untuk banding tahap kedua atau selanjutnya tutorial masih sama ya seperti video yang pernah saya bagikan disini saya banding nama dua akun Facebook ya jadi update nama semua semua dan untuk melanjutkan kalian klik jangan perbarui kemudian klik selanjutnya dan disini kalian tinggal bisa banding Facebook tanpa nama Facebook angka tutorialnya pun sudah pernah saya bagikan contoh disini saya akan memenuhi request yaitu nama Facebook XD yang original jadi tinggal upload update ID nya kemudian isi nama depan lalu untuk nama tengah kosongin kemudian tulis nama belakang lalu kalian tambahin XD lalu titik dan kirim Oke kita tinggal tunggu balasan dari Facebook klik keluar untuk menunggu hasilnya nah perubahan nama bisa kita lihat dan lewat Facebook let Oke kita coba login nah nama sudah berubah menjadi nama XD tinggal klik berbarui nama selanjutnya tinggal klik buka kabar beranda Oke ya sudah masuk dan seperti ini hasilnya Coba kita lihat di pesan masuk dukungan berapa waktu itu lamanya banding tahap pertama akun ini sama ya sama yang tadi yaitu akun indo buatan kurang lebih satu mingguan nah perhatikan banding nama tahap pertama disini cuman lima menit dan untuk update yang kedua kalau disini 7 jam ada juga yang dua menit sampai lima menit juga sudah update ya jadi tergantung book dan akunnya Oke semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye